Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke untuk sahabat-sahabat kebun ya Kali ini saya berada di sebuah kebun ya Jadi kebun milik pribadi ini di lahan ya Di ladang karena ini merupakan suatu tanah transmigrasi ya Yang dulu keberadaannya itu pada tahun 1980 dan 1981 Waktu turun transmigrasi disini Jadi disini saya bersama rekan saya itu Bang Amir ya Yang lagi sedang melakukan pemanenan buah ya Rotasi per setengah bulan Untuk teman-temanku dan sahabat-sahabatku semua Sebelum kita langsung menyimak video ini Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Yang sudah mendukung channel saya Dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share-nya Dan bagi para teman-temanku semua yang belum Ataupun yang baru bergabung dalam channel Dunia Kebun Saya pinta untuk dukungannya ya Dengan cara tekan tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dan sebelumnya saya mau mengucapkan permohonan maaf Karena beberapa hari ini saya tidak bisa ngonten Karena kesehatan saya kurang fit Terganggu Jadi mohon maaf sekali Nah baru hari ini Ini pun masih Badan itu masih kurang full ya Basku Nah disini ada Bang Amir yang lagi Panen ya Disini terdapat perbedaan Bentuk fisik daripada kelapa sawitnya Ataupun batangnya ya Basku Yang barusan dipanen oleh Bang Amir itu Pokoknya masih rendah Karena Mengingat tanah disini itu sangat Rendah sekali Boleh dikatakan disini tanah gambut Jadi pertumbuhannya itu kurang Maksimal Kemungkinan dulu ini pernah dilakukan penyulaman ya Karena Mati atau kena banjir Apa diserang oleh hama ya Jadi Pertumbuhannya kurang Sama dengan yang lain ya Basku Nah ini dia Bang Amir yang sedang melakukan panen Itu ada satu janjang kayaknya Satu janjang apa dua janjang ya Basku Dua janjang Aduh Dua janjang ya Basku ya Dihabiskan semua oleh Bang Amir Karena Pelepohnya tadi Kering ya Kalau Pelepoh seperti ini memang harusnya dibuang saja bos Iya betul Jadi Karena Sudah tidak berfungsi lagi bos Biar keluar pelepoh yang baru Jadi kelihatan besar Pelepoh yang sudah tidak ada daunnya itu Sudah tidak berfungsi lagi Karena proses pengolahan makanan itu Berada pada Daunnya ya Basku ya Daun itu yang nanti akan Apa namanya Menyerap Melalui akar Yang ada pada batang Untuk mengangkut makanan Untuk diserap oleh batang Lalu diproses Dengan daun Yaitu dengan cara Fotosintesis Kalau menurut pelajaran Ilmu IPA Ya bosku ya Ilmu Biology Untuk buah Sekarang Posisi masih Ngetrack ya bosku Coba kita lihat disana Disini ada satu tandan ya bosku Itu dia Masak Disana juga ada itu satu Buahnya kecil-kecil Nah disana itu ada Motor untuk nanti Mengevakuasi buah Obrok Ini kita panen Sambil pruning Wow Kita pruning langsung Jadi Panen yang dilakukan Mendapatkan hasil Terus penurunan pelepah Akan merawat Daripada batang Hawit yang Kita pelihara ya bosku ya Sangat mantap Jadi proses Pemanenan dapat Proses perawatan Juga dapat ya bosku Karena ini Aik kebun sendiri bosku Jadi sekaligus Untuk mengurangi Aktivitas ya bosku ya Lumayan bosku buahnya Agak sedikit besar Sekali angkut Empat pelepah bosku Bengah merah Selamat menikmati Kosong Kita ikuti bang kamer ya bosku ya Untuk pengambilan buah ya Yang Siap untuk dipanen Wow Mantap Kita bikin songgo 2 Ya benar bosku Jadi untuk perawatan Pokok yang masih Menggunakan dodos Kita harus menjaga Songgo nya ya bosku ya Kita bikin songgo 2 Untuk Apa namanya Biar batang Daripada kelapa sawit Yang kita rawat Itu biar terjaga Dan juga Tumbuhnya buah Atau Pengeluaran buah Itu disebabkan oleh Pelepah Yang ada pada Sisa batang tersebut Bosku ya Karena kalau terlalu Oper untuk menurunkan Pelepah Itu proses Daripada Daripada Apa namanya Untuk menghasilkan buah Itu sangat sedikit Sekali Karena disitu Dikurangnya Adanya Pencarian makanan Yang dilakukan oleh Pelepah sawit Ya bosku Entah semua bosku Kalau buahnya Lumayan bosku ya Keliling Kita eksekusi dulu Nanti ketinggalan Saya Langsung Eksekusi buah ya bosku Nanti ketinggalan Nah itu nanti Langsung akan masuk Ke Obrok Langsung Tiga bosku Biasanya kita Sekalim bawa Ada Enam Janja Langsung Dimasukkan ya bosku ya Biar enggak Ketinggalan Kita Bruning lagi Kita Lakukan Bruning Lagi Mantap bosku Ini agak terlalu berat Ada sambungan soknya Memang bosku Panjangnya Panjangnya Tiga meter Dodos itu Lumayan Berat bosku Saya sudah pernah Mencoba Wow Itu sangat Enak sekali Bosku Enak buat makan Jadi kalau Abis kerja Pake menggunakan Alat itu Terasa enak Sekali Buat kita Makan bosku Lahap Dan pipanya juga Agak tebal ini Makan bosku selamat menikmati buahnya ngetrek dan baru keluar yang buah barunya kita tunggu 2 bulan, 3 bulan lagi mungkin bosku-bosku pernah melalami bruning pelepas seperti ini ini lumayan keras lepas merah bosku itu itu keras bosku merah tebal ini kita coba apakah keras apakah dodosnya itu berat sekali bosku itu itu ada berapa kilo bosku pokoknya mantap pokoknya kalau menggunakan dodos Bang Amir itu super didengar dari suaranya saja keras betul itu bosku ya kita buang yang kering-kering ini pun tocoknya terbuat dari pipa bosku pipa besi sama bosku dengan ukuran batang dodosnya bosku semuanya alat Bang Amir sudah saya coba bosku ya namun wow sungguh memang luar biasa bosku berat berat sekali memang sengaja dia desain ya bosku ya jadi alat dia itu yang pertama panjang karena untuk apa namanya pokok sawit yang kita rawat itu pokoknya masih racu ya ada yang sudah tinggi ada ukuran yang masih sedang jadi ukuran 3 meter lebih itu biar kita tidak bontaganti alat ya bosku ya jadi kalau kita menggunakan alat itu fleksibel tinggi oke rendah laju pokoknya wow mantap bosku cukup lumayan besar cukup lumayan besar bosku ya oke 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 bosku ya inilah keseruan kami berdua manen di kebun pribadi miliknya Bang Amir jadi saya ucapkan terima kasih untuk bosku-bosku semua yang sudah secara langsung menonton daripada video terbaru saya ya yang beberapa hari kemarin saya tidak bisa upload dikarenakan badan lagi kurang fit ya bosku oke bosku saya ucapkan terima kasih untuk bosku-bosku semua saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati